Hai teman-teman Youtube Selamat datang kembali di Youtubku Thank you very much untuk kalian yang sudah mengklik video ini Dan seperti biasa sebelum aku mulai videonya Please aku mohon-mohon bantuan kalian dengan Men-subscribe channel ini Karena caranya sangat-sangat-sangat gampang Kalian tinggal klik tombol subscribe di bawah Dan itu sudah sangat membantu kehidupanku Dan dengan begitu aku juga Makin semangat bikin video-video tentang perbedaan Indonesia dan Australia buat kalian Dan untuk video kali ini Aku cuma ingin membuat video singkat tentang Seperti apa kos-kosan di Australia Atau mungkin biasanya dipanggil unit Atau flat atau apartemen Tapi biasanya aku panggilnya itu kayak unit gitu Karena lebih gampang Dan di Indonesia ada kos-kosan Kalau disini ada unit gitu So ya kalau kalian ingin tahu Seperti apa perbedaannya kos-kosan di Australia Apakah sama dengan kos-kosan di Indonesia Apakah lebih bagus Atau lebih kecil Atau lebih jelek Atau mungkin lebih wow gitu So ya Keep watching Keep watching if you guys wanna know Kita langsung aja Ke video intinya Biar videonya gak lama-lama Let's go Dan ini kamarnya guys Seperti ini Kamarnya sangat kecil Tapi nyaman banget gitu guys Dan aku juga suka pemandangannya disini Dulu aku gak tinggal disini Dan dulu aku lebih tinggal di Perkotaan gitu Dan pemandangannya itu kayak Gedung-gedung-gedung gitu Di sebelahnya Jadi seperti ini aja Kamarku kecil banget guys Aku gak biasanya pake celana Tapi hari ini aku pake celana Dan yang paling aku suka disini adalah Desain lemarinya gitu Karena lemarinya sliding Jadi gak memakan space gitu Dan ya Seperti ini Dan ini kasurku Seperti ini Dan aku juga suka cendelanya disini Walaupun dibuka Gak ada nyamuk-nyamuk masuk Karena kayak gini Ada pelindungnya gitu guys Aku suka Terus kalo ditutup itu kayak gini Jadi ini kaca Kaca Jadi kalo ditutup Gak ada angin masuk Dan kalo dibuka ada angin masuk Tapi tetep aman dari nyamuk gitu Dan itu AC Kipas angin Dan Ada mainan kursi itu Jarang dipake Kemarin HDF Dan ini Lemarinya kayak gini Berantakan guys Sorry Jadi aku taruh baju-bajuku disini Dan paling atas itu kaos Yang kedua itu Singlet Semua Dan celana pendek Dan kaos kaki Dan Andis disana Andis itu Celana dalam Ini dan sepatu-sepatu Sepatu kerjaanku Dari mulai kerjaanku yang pertama Sampai kerjaan yang terakhir Gak pernah dipake kan Karena belum buka lagi Sepatuku juga masih ada di luar guys Jadi kayak gini doang sih guys Dan ini Lampu kecilku Lampu baca lah mungkin Dan ini ada laptop Ada ipadku Aku juga edit-edit Videoku dari sini Ada hpku Lagi di charge Kabelnya dari situ Nyambung disitu Dan ya Cuma kayak gini doang sih guys Kamarku Gak ada yang spesial Dan itu suitcaseku di atas Aku taruh di atas Tas-tas yang paling gede Dan Ada sarung Ada Yang lain Disitu semua Jadi kayak gini Dan ini adalah Favoritku Karena Gak tau aku lemarinya suka aja gitu Unik Karena dulu aku pas Indonesia Aku gak pernah liat lemarinya kayak gini Cuma sayangnya Lemari ini Gak ada kacanya guys Kalau Apa Kos-kosanku yang dulu Kamarku yang dulu itu Lemarnya juga sliding kayak gini Tapi ini kaca full gitu Semua Dan aku suka banget itu Disini gak ada kacanya Makanya aku beli kaca lagi Yang ini Yang kayak gini Yang gede gitu Di balik kayak gini Dan ini juga bisa di sliding Dari sebelahnya gitu Jadi baju-baju yang aku gak pake Aku taruh di paling dalam Ini jaket Gak pernah aku pake disini Karena disini juga iklimnya kan tropis Jadi gak butuh jaket Mungkin next Time aku pindah ke Daerah yang dingin Maybe Dan aku akan butuhkan jaket itu Oke deh Oke deh Oke deh Guys segitu aja untuk video kali ini Semoga kalian suka Dan juga Semoga bisa membantu Wawasan kalian Tentang Perbedaan-perbedaan Antara Indonesia Dan Tempat-tempat yang lain Di luar Indonesia gitu Kalau kita lihat Memang Keliatannya Kamar ini Lebih Menurut aku ya Menurut aku pribadi itu Lebih Bagus lah Daripada kos-kosan Di Indonesia gitu Tapi Kalau Untuk Standar di Australia Kamar kayak gini itu Udah kayak Kamar yang murah Gitu loh guys Karena memang Standar di Australia itu Memang kayak gini Ada Karpet Dan kamarnya bagus Ada Van Ada AC Kalau di Indonesia kan Kalau untuk yang ber AC Mungkin Yang di atas 1 juta Atau 700-800 ribu Gitu Dan Kualitas kamarnya pun Kalau dibandingkan Ya memang lebih Tidak terlalu bagus Gitu Tapi untuk disini Kamar yang kayak gini Kamar yang kecil Kayak gini Udah kayak Kos-kosan yang moral lah Gitu Cuma memang standar Disini Bangunan disini Emang kayak gini Kalau dibanding di Indonesia Lebih bagus gitu Oke guys Sekali lagi Thank you very much Untuk kalian yang sudah Menonton video ini Dan Sekali lagi Aku mohon Dukungan kalian dengan Subscribe channel ini Dan tinggalkan like Jika kalian suka Dislike jika kalian juga suka Dan juga Kalian bisa share Ke teman-teman kalian Kalau kalian berkenan Dan Ya See you in the next video Bye 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 Terima kasih.